Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi dengan saya Sumadi di Literasi Pesantren, kajian Tafsir Jalalen. Pada kesempatan ini kita akan bahas Tafsir Jalalen, Surat Al-Baqarah, ayat 25. Mari kita baca sama-sama kitabnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan di dalam bacaan kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Akhbir, berilah kabar. Biasanya Basharoh itu memberi kabar gembira. Akhbir, berilah kabar gembira. Alladzina amanu, alladzina amanu, yaitu bagi orang-orang yang beriman. Sauddaku billah, yaitu yang membenarkan dan percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'amilus sholihat dan mereka juga beramal soleh. Jadi orang yang beriman dan beramal soleh. Yang beriman atas wahyu, kebenaran dari Tuhan yang maha kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'amilus sholihat dan mereka beramal soleh. Minalfurudi dari hal-hal yang, dari ibadah-ibadah yang wajib. Walaupun sesungguhnya ibadah semua wajib ya. Jadi ritual-ritual yang wajib lah gitu. Seperti sholat gitu ya. Sholat lima waktu yang wajib. Puasa gitu. Wanawafili atau yang sunat-sunat. Seperti puasa sunat, senen kemis. Ataupun sholat-sholat sunat seperti apa, tahajud, duha, dan lain-lainnya. Anna, aebi anna sesungguhnya lahum bagi mereka janatin. Itu surga. Jadi bagi orang yang beriman. Ya, dan beramal soleh disediakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala surga. Hadaiko. Yaitu taman-taman. Ya, surga itu ibarat inilah ya, taman-taman. Zata syajarin. Yang memiliki berbagai pepohonan. Wamasa kina dan tempat-tempat yang enak dan menenangkan. Memang kalau kita duduk di taman yang indah, sejuk ya. Itu dan apa namanya, keadaannya itu bisa menenangkan pikiran kita. Tajri min tahtihal. Tajri min tahtihal. Yang mengalir di bawahnya. Aet tahti asjariha. Atau mengalir di bawahnya, di bawah-bawah pepohonan. Wakusuriha dan mahlige-mahligenya. Jadi tempat-tempat yang indah di sekitar pepohonan itu. Ada pohon, ada air yang mengalir, sungai yang mengalir. Al-anharu. Sungai ya. Eh al-miyahu. Yaitu air, fiha di dalamnya. Wan-anharu dan yang disebut dengan sungai. Al-ma'udiu. Yaitu tempat. Al-la'diyajri fihi. Yang di dalamnya mengalir. Al-ma'u air. Di-an-nal ma'a. Karena air itu. Yan-haruhu mengalir. Ayah furuhu. Ya mengalir lah. Jadi tempat yang digali kemudian digali atau alami. Itu menjadi tempat mengalir apa? Air itulah yang disebut dengan apa? Sungai. Wa'isna duljari. Dan menisbatkan air yang mengalir itu. Majajun itu sebagai simbol. Jadi simbol bagaimana keindahan surga tadi. Ya. Ada taman-taman. Ada pempohonan. Ada air yang mengalir. Dan ada tempat-tempat yang sangat indah dan menenangkan. Itulah. Apa yang disebut dengan apa? Surga. Kullama ruziku minha. Kullama ruziku minha. Dan tatkala kami memberikan rizki. Kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh minha di surga itu. Ut imu mintil kal janat. Yaitu memberi makan kepada mereka dari taman-taman itu. Di surga itu. Min samarotin dari berbagai jenis buah-buahan. Rizkon sebagai rizki bagi mereka. Mereka kemudian berkata. Hadalladhi inilah. Aemislu ma. Yaitu semisal ma apa. Ruzikna. Yang telah diberikan. Yang telah dianugerahkan kepada kami. Mingkoblu sebelumnya. Aekoblihi filjana. Yaitu sebelum. Sebelum masuk surga. Artinya ketika di dunia. Litasyabuhi simariha. Karena kesamaan buah-buahan. Jadi buah-buah yang ada di surga. Itu sama dengan buah-buahan. Yang ada di dunia. Bikorinatin. Ciri-cirinya. Bentuknya. Warnanya. Dan kami berikan. Dengannya. Aeji u birizki. Atau memberikan kepada mereka. Kepada orang-orang yang beriman. Beramal soleh tadi. Rizki. Mutasyabihan. Yang itu serupa. Yusbihu bakduhu bakdon. Yang itu serupa. Apa sebagiannya. Dengan sebagian yang lain. Apa saja yang rupa. Launan. Warnanya. Jadi warna bentuk. Agak serupa buah-buahan yang ada di surga. Dengan di dunia. Wayah talifu tokman. Nah tetapi berbeda. Di dalam rasanya. Gitu ya. Jadi buahnya. Kualitas. Apa. Kualitas gold. Kualitas nomor satu. Bukan kawe. Sekali makan. Kita. Akan sangat. Enak. Dan menikmatinya. Itu gambaran. Bagaimana. Buah-buahan di surga. Jadi yang membedakannya. Adalah rasanya. Begitu. Walahum fiha azwajun. Dan bagi orang yang beriman. Dan beramal soleh. Fiha di dalam surga itu azwajun. Istri-istri. Minal khuri. Jadi istri yang. Cantik. Wa goiriha. Pokoknya sangat cantik. Gitu. Nah. Menurut. Para ulama. Para mufasir. Gimana. Apakah kita. Yang laki-laki. Akan ketemu dengan. Dengan. Istri kita. Atau. Istri. Atau perbuahan yang lain. Para mufasir. Wise. Menjelaskan. Bahwa kita akan bertemu. Dengan. Istri kita. Dan kualitas istri kita. Menjadi. Berubah. Cantiknya. Rasanya. Pokoknya indahnya. Melebihi. Apa yang ada di dunia. Gitu. Kalau tadinya sudah punya istri cantik. Nanti begitu. Kesurga bersama. Sama dengan istri. Istrinya akan menjadi. Pidadari yang sangat cantik. Dan suaminya akan menjadi. Pasangan yang sangat. Gagah. Mutoh harotun. Yang. Apa namanya. Suci. Jadi. Apa yang terjadi di dunia. Minel haid. Seperti haid. Wakuli kodarin. Dan hal-hal yang. Semisal dengan haid. Yang itu dianggap. Mewotori tubuh. Itu tidak akan terjadi. Di surga. Gitu. Ya. Wahum. Wahum dan mereka. Orang-orang yang beriman. Dan beramal. Soleh fiha. Di dalam surga. Kholidun. Kekal abadi. Makithuna abadan. Mereka akan tinggal. Selama-lamanya. Di dalamnya. La yafnauna. Tidak akan punah. Wa la yahrujun. Dan tidak akan keluar. Dari surga itu. Alhamdulillah ya. Jadi kesimpulannya. Bagi orang yang. Beriman. Beriman percaya. Kepada Tuhan. Kepada Allah SWT. Dan. Diwujudkan. Dalam berbagai bentuk amal. Soleh. Hablu minallah. Baik. Hablu minanasnya. Baik. Seimbang. Itulah yang akan memperoleh balasan. Surga dari Allah SWT. Semoga kita termasuk. Yang di dalamnya. Terima kasih. Kita lanjutkan. Di video selanjutnya. Tafsir. Ayat selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.